Terima kasih. 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 Selamat mulu masalahnya tiap inisiat yang dia lakukan. Berarti dia dari pas selamat jadi Mister Congratulation. Mister Congratulation mbak. Ini dia Mister Congratulation kita di hari ini ya. Arsepeng. Dari seorang Sin. Arsepeng. Masih belum dikekuat lagi sanity. Tidak berasa harus ya. Kalau bisa kena karena musuhnya karena terlalu tebal. Uranusnya dimajuin lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima. Seperti bermain brawl. Teman-teman dari RSG. Benar-benar kuat banget di arah mid lane. Dan satu persatu dari tim ARQ-nya. Untuk team fight mereka datang. Fatalingnya Momo-chan. Oh, kali ini masih mau lebih ternyata Sin-nya. Angel-nya bakal hilang begitu saja. Sin. Ini mulai datang Sin-nya kan. R7 udah punya pilih armor. Sin sanity lagi dibuka kali ini oleh R7. Oke, CP-nya bakal low, bakal te-take down begitu saja. Masih kuat sih. Masih mau lebih ternyata. Oh my god, di balikin ternyata. RRQ. Oh my god, di wipe out. Yang triple kill. Dikantengi oleh seorang Sin. Oh my god, tim RRQ. Ini aku bila hanya dalam satu team fight. Dan mereka bisa langsung membalikkan keadaannya. Plus mereka juga dapetin Lord-nya. Arusnya ini dengan sangat mudah. RRQ membuktikan kalau mereka masih menjadi raja. Di atas segala raja yang ada. Kesempat soalan diri. Kecapat untuk mendapatkan seorang Apoi. Apoi yang akan menggunakan flickernya. Pasukan dari Kingslane. Albert mencoba di take note. Tapi Albert terlalu sebal. One last hand. Almost never enough. Gagal untuk bisa mendobakkan seorang Albert di sisi sebaliknya Kingslane. Dan bottom lane. Skylar versus everybody. Skylar can't do it. Skylar. Skylar. Skylar still survive in the bottom lane. Gila itu ditarik ulur sama Skylar. Dia tahu Baloisky. Demen banget untuk ngambil satu resiko. Yang sebenarnya itu bedang bermata dua untuk Baloisky. Dan berapa-apa dipainin sama Skylar. Tapi pasifnya sayang sekali. Gak berhasil menambahkan satu buah poin kill. Lemon ditumpangin. Posisinya sangat mahal. Albert langsung bakal menjadi poin pertama. Retribution-nya sangat baik. Hanya adalah apakah ini Udil? Midlaner matang. Tapi nampaknya gagal untuk bekap persen. Limonnya mereka kembali berasal kabur. Dari pergerakan pasukan Kingslane. Udil save the day. Dengan ada satu buah turtle yang diamankan. Luka masih mau lebih membuat para pemain dari team Altry. Riko Esports. Mereka harus fokuskan seorang Luka. Mencoba di follow Luka begitu saja. Luka versus everybody. Berhasil menambahkan double kill. Looking for triple kill. Dan para pemain dari team Kingslane. Kali ini mundur sedikit sejenak. Dengan ada satu buah turtle yang diamankan. Tapi mereka tidak peduli. Pasukan Kingslane ingin coba team fight, team fight, dan team fight. Ini bakal cukup menentukan nantinya keselamatan dari seorang Skylar. Tapi yang jelas sekali ini turtle. Nampaknya akan coba diamankan lagi oleh RRQ. Dengan zoning out yang sudah terlihat dari seorang Banana Ranger Mas. Vincent mencoba untuk memancing dengan retributionnya. Kali ini gagal mendapatkan turtle. Gunung karena belakang Banana. Membuat Vincent kali ini ditumbangkan dengan instan dalam Atom Blade. Brody Hunt berhasil mendapatkan Xavier 2 poin kill. Tapi Alphard masih mau lebih. Terbangkan heavy love punch yang gagal. Di pola awalnya seorang Jaden from Bogor. Chemistry Albert dengan seorang Jaden. Kali ini sudah tidak harus dipercayakan. Karena mereka sudah bersama dari kemarin-kemarin. RRQ terlihat banget di game kali ini. Dia percaya akan ada back up-an yang datang. Seperti tadi ketika momen di area turtle. Dia bisa memberikan efek stopping. Karena permainan Abelan Sigan. Dan di back up dengan adanya Fedor Essex. Tapi kali ini 3 pemain menghadapi 1 pemain. Apakah Banana bisa selamat dari kempuran tersebut Pak Oji? Banana versus everybody. Tapi Albert is coming. Albert mencoba untuk menuju kembali Heiss. Heiss tertakedown. Cover dari sang Raja. Bahkan di area bottom lane. Berhasil menumbangkan 2 player pasukan Rebellion. 2 banteng langsung diselengkan. 2 banteng langsung dijatuhkan di area bottom lane. Yang tandanya. Lot harusnya bisa didapatkan oleh pasukan Raja. Terima kasih. Oke ini player gold by UBS gold. Langsung tapi sebelum itu. Langsung ada team fight tambahan. Pai dan terjuangkan. Flavi mencegah ke belakang. 2 Sonic up dilakukan. Tapi Godiva mencoba untuk menyelamatkan suara Kabuki. Tembangkan dan pelikir di depan sana. Pai suara diri. 5 asal dan everybody. Selimut tidak akan melepaskannya. Flavi terambil oleh Nino dan juga. Udil still survive. Alter ego. 2 pemisahan team fight yang berbeda. Ini break barusan kayaknya. Pai ke belakang. Dia makan semua item defense di dalam tubuhnya. Agar membuat dirinya jauh lebih kuat lagi. Coba lihat semua ditabrak gak ada takutnya. Di zoning out Papolo. Di zoning abis-abisan loh. Gak peduli. Bahkan Flavi yang mau dapetin Udil ajang. Gak dapet tadi kita lihat. Wet. Renner apatinya konek. Tapi apalah daya lem link pun masih mungkin tertinggal. Dan defense-nya. Benar sekali. Luar biasa banget salah satu ini ya analis kita. Dan bahkan kali ini Sally Boy mencoba untuk mengicar ke arah anti-match. Tapi anti-match ini selamatkan oleh Bang Otat. Bang Otat benar-benar mencoba untuk menghindar. Dan bahkan anti-match. Lihat kerasukan Bang Otat anti-match-nya. Ya saya saya kita lihat. Dengan hook dari kiri kanan. Lepas banget tapi terjatuh. Sakut begitu saja. Elok seru teruang. Kepicauan seru. Saya akan kembali. Yang lain seperti ini dapatkan. Tambah lagi pernah peker. Masih saya kabur. Kamu dah pulang mau jadi kuyang. Dan lihat. Rekate. Gak ada yang lihat. Untuk lo ganteng. Elok juga tatoan dan banyak cewek yang mau sama loh. Kalau misalnya nggak itu. Maka menjadi masalah tapi ternyata. Baik tumpang di atas bottom lane. Aduh El Nino hampir saja ditumbangkan tapi ternyata. Itu adalah formasi. Dua melawan tiga tapi ternyata. Satu efek dari quick switch. Untuk mencoba untuk membabi buta di atas depan. Mencoba untuk menabrak. Langsung mencoba untuk menakutkan panam execution. Rekate. Satu hit lagi. Tapi ada slow efek Rose of Crow-nya. Gak connect. Dan bahkan masih ada pabrik-pabrik buh lagi. Kelly Boy pencari-pabrik. Pakat. Lihat. Hook. Debsangnya menumbangkan. Antimax masih mau lebih. Antimax di depan sana. Sini-sini sebelah kiri. Humi di depan dikeluarkan. Ada Debsang. Uppercut. Dan bahkan masih bisa dihindari. Begitu saja. Naukosler dikeluarkan. Pakimax di depan sana. Rekate menjadi pilihan. Dan lihat. Antimax VS Everybody. Mati dari ring sebelah kiri berwarna biru. Antimax mencoba untuk mengobrak. Apik rumah tangga dari Outer Ego. Tapi kali ini malah wanita ditumbangkan. Begitu saja. Yara Toplane kali ini masih bertahan juga dari Anti-Match. Balik lagi, ada Estas. Kalau seandainya dalam sebuah teamfight, Meta Solid dilakukan, ada Brody dari Versic. Ada Heart dari Clover. Akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versic dan juga 10% dari Clover. Anti-Match, satu battle yang pribadi. Ini gak baik banget. Nogat serang kita dikeluarkan. Masih ada flicker dan pangkat. Anti-Bass! Lagi dan lagi. Gaiting yang dilakukan. Offlaner bukan sebarang Offlaner. Dengan satu buah Moments Loops. Dia membuat banyak 4 Ultimate yang hilang. Bahkan 4 Ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk. Karena ingin mendapatkan satu di bagian bawah. Anti-Match tapi tidak ada poin tapan. Clovernya masuk ke sana. Meta gak boleh pulang. Flickering udah agar-gara perempa. Yang terlagi dan lagi. Versic dapetin satu buah Orange Buff tanpa counter. Dikocek semuanya. Dua hilang. Dikocek itu saja. Yap, 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 yap. Itu dah. Hei, hei, hei. Sudah tetapin pada memborinya. Sakit banget. Itu tuh ada poin membori tanpa ada stuck yang di milik kita. Dilihat tapi satu poin tambahan. Masih mau lebih langsung versi bikin Malefic Roar, Profesor. Langsung Malefic Roar langsung. Fit dan juga scene-nya tumbang. Tapi ada Lemon dan juga R7. Mencoba untuk mengajar pelan-pelan. Digangguin juga. Mencoba untuk dapetin Lordia. Digangguin sama serang LJ juga. Dizoning habis-habisan. Digangguin juga. Dan dihajar LJ-nya sekarat. Masih ada Revital Life dan langsung basic attack. Ya ampun. Dan putusannya Blazing Duet. Diamatkan Orso Oran Rek. Iya, Blazing Duet tadi udah dikeluarkan. Tapi sekarang kita lihat aja populer gubapun harus tumbang. Di siang berada di Pendragon langsung hadir. Join the fight. Memberikan damage tambahan lagi. Tapi Rek yang memberikan damage. Tapi belum begitu sakit. Malah dia yang harus hilang. Dan Esmeralda pun menyusul. Oh, ini benar-benar team fight. Yang luar biasa dilakukan oleh teman-teman RR Ki Hoshi. Mereka sengaja untuk masuk. Paksain team fight. Walaupun kehilangan Lemon dan LJ. Tapi ini mah buat distraction abis-abisan.